Menteri Pendayagunan Aparatur Negara akan merekrut calon hakim tetap menggunakan jalur rekrutmen CPNS. Dan rekrutmen ini mengingat 2 tahun belakang belum ada rekrutmen hakim kembali. Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Yudikis Nandi mengatakan meski calon hakim yang menentukan Komisi Judisial atau KY dan Mahkamah Agong atau MA, namun Pejabat Negara prosesnya harus melalui CPNS. Sebelumnya Komisi Judisial meminta izin menggelar rekrutmen secara mandiri bersama dengan Mahkamah Agong karena sifatnya khusus. Pengadilan tingkat pertama jika menunggu penerbitan perpres maka pemenuhan kebutuhan tenaga hakim akan memakan waktu yang cukup. Kalau secara normatif ya harus melalui prosedur CPNS. Belum bisa dia berjalan sendiri. Kalau ada beberapa aspirasi dari KY, hakim itu mengajuk pada undang-undang sebagai pejabat negara ya seperti itu. Tetapi definisi calon hakim tidak sama menjadi calon pejabat negara. Sehingga pada saat dia direkrut sebelum menjadi hakim, dia adalah calon pegawai negeri sipil. Sehingga tidak otomatis dia diperlakukan sebagai pejabat negara. Nah, perbedaan definisi ya antara kami di Kementerian Pan di satu sisi dengan mungkin Mahkamah Agung atau KY di sisi yang lain, ini belum selesai. Oleh karenanya kami menyarankan hakim ini sangat dibutuhkan. Sudah dua tahun tidak ada rekrutmen hakim. Oleh karenanya lebih baik direkrut saja lewat jalur CPNS, setelah mereka nanti lulus tes, lalu kemudian mereka diikutan dalam pendidikan hakim. Diikutan dalam pendidikan hakim, yang lulus nanti jadi hakim, jadi pejabat negara. Baru perlakuannya berbeda. Tetapi di dalam prosesnya menjadi hakim, dia tetap mengikuti jalur CPNS.